musik 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 jadi awalnya itu justru aku sebenernya gak punya basic sulam suatu hari aku ngeliat buku-buku sulam bahasa belanda gitu dan itu tuh keren banget gitu maksudnya dari benang kamu bisa nyusun itu jadi lukisan dari situ aku mulai belajar otodidak jadi waktu itu aku pernah bikin orderan sulaman lukisannya Gustav judulnya The Kiss itu sebenernya berkesan banget karena beban banget buat aku karena harus bikin sedetail lukisan itu gitu musik 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 aku punya sih beberapa role model di luar negeri gitu bentuknya juga macem-macem kayak aku gini setauku namanya contemporary embroidery gitu jadi memang kita lebih abstract ngambil sulamannya jahitannya dan bentuk-bentuknya macem-macem musik 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 sekitar 2 tahun yang lalu sih kalau gak salah di event Tumpah Ruah Budang Sarinah nah itu pertama kalian emang suka banget dan kebetulan kan pet-pet kan lagi jaman ya jadi gak tau kenapa begitu lihat produk dari Kak Astari ini super seneng banget gemes jadi suka dan akhirnya sekarang jadi langganan deh kiri musik 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 hi cubers balik lagi di cubicle Iya, pernah kasama tadi ada jalanin. Lagi nyulam. Iya, jaman sekarang nyulam gini dan nyulam alis dong lo. Wow, itu lo kami. Ngapain gue nyulam alis? Eh, tapi justru sekarang yang profesional gini tuh lagi nge-trend lagi di modernisasi. Oh, gitu coba liat. Astari. Astari siapa? Kok lo tau sih, ini bukan karya gue. Ini emang karyanya Astari. Ini tembak gue. Eh, halo. Hai, selamat datang. Eh, Astari. Karya dia yang gue acak-acak. Iya, tadi bagus ya. Tapi tiba-tiba sekarang jadi agak sedikit cacet. Kan aku lagi diajarin. Sebelum lo mulai bisnis nyulam ini, yang lo lakuin sehari-hari ngapain? Ih, kepo banget. Ya, gue pengen tau maksudnya turnover. Oh, iya bener-bener. Misalnya awalnya kayak baru kuliah atau apa? Enggak juga sih, justru. Sudah mulai bekerja juga. Sudah mulai bekerja, tapi memang suka dunia trafter kayak gini. Oke. Itu sih, jadi begitu nemuin ini, terus dapet pesanan orang. Terus orang senang responnya positif. Selain kayak ini orderan-orderan gini, ini ada apa aja sih? Ini kita lihat banyak banget ya. Banyak banget bentuk-bentuk yang lain ya. Apa aja sih? Ini apaan nih? Karena kan memang sulam tangan ini kan terkesan jadul banget. Maksudnya hobinya nenek-nenek gitu ya. Jadi aku coba bikin jadi aplikatif. Jadi pin, jadi patch, terus jadi brush. Yang mana aja nih? Ini pin. Ini pin. Ini pin juga nih. Ini pin. Berarti kamu kayak gabungin emang? Ini talung. Terus. Ada apa lagi ini? Ini dompet-dompet kecil, wall dekor gitu. Nanti kedepannya sih aku bakal bikin produk yang lebih besar. Misalnya seperti kaos atau nitopi. Iya. Wow, keren banget. Kita dibikinin dong dong. Itu biasanya kayak untuk nulang orderan-orderan gitu berapa lama sih Kak Astari? Kayak misalnya aku mau bikin nih gambar aku. Eh Kak Astari, Nadia pengen bikin dong sulam gambar pacar aku. Siapa? Kosong dong. Polos, polos. Oh bagus banget, terima kasih ya gitu. Enggak pasti ya. Kalau misalnya Nino dia, aku mau kasih Nino hadir ulang tahun. Itu ordernya berapa lama? Misalnya kayak portrait brush kayak gini. Ini ordernya kurang lebih 2 hari. Oh 2 hari. Oh ini jadi kayak gitu? Iya. Kurang lebih kayak gini. Wow. Astari ngajar juga gak? Iya, Kak Astari kamu ngajar. Ngajar. Oh ngajar. Jadi Qbers kalau misalnya pengen belajar sama Kak Astari. Gimana caranya? Gimana caranya? Bisa lihat di Instagram aku. Ntar dipantau aja ada workshop di mana. Oke, Instagramnya namanya? Astari.HandEmbroidery. HandEmbroidery. Yes. Jadi untuk membeli barang-barang ini juga di situ? Oke. Ada event buzzer yang diikutin gitu gak sih Kak Astari? Kalau misalnya Qbers misalnya nih ya. Aduh gue pengen datang ke tempat Kak Astari Bazar deh biar bisa langsung lihat barangnya. Bisa langsung nyobain terus beli di situ gitu. Bazar aku secara rutin pasti ada setiap bulan. Oh iya setiap bulan di? Yang terakhir di mana? Kalau kemarin di Kota Tua. Oh kemarin. Kalau yang paling deket ini di Jakarta Creative Hub. Oh di Jakarta Creative Hub ya. Itu tanggal 19 Desember. Oh 19 Desember. Ya oke. Itu Qbers kalau misalnya pengen langsung lihat hasil karyanya Kak Astari. Pantau aja di Instagram Kak Astari ya. Pasti akan ada info nya juga ya buat datang ke buzzer nya. Bisa belajar juga. Biar juga Qbers juga yang daripada nganggur ya kan. Bisa bikin-bikin kayak gini juga kayak Kak Astari. Oke lah kalau gitu Kak Astari. Terima kasih Kak Astari. Sukses terus. Sukses terus. Jangan lupa ya sulaman buat kita ya. Apa ya? Lo sama cewe lho. Gue sama siapai. Eh by the way Qbers. Oh ya gue mau. Udah mulai dibully juga ya dari bintang tamu ya. Sekarang ya. Eh by the way Qbers. Makasih lo udah mau ngotongin kita ya. Selama setengah jam. Tadi kita berseru-seruan ketemu banyak punya tamu. Yang hari ini temanya kreatif-kreatif gitu ya. Semoga Qbers ada inspirasi dan juga kalau misalnya pengen beli juga langsung aja. Hubungin mereka via sosial media. Yes. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita. Di? Di cubicle underscore net. Untuk Instagram dan juga Twitter kita. Atau website kita di? www.cubicle.id Ya kalau gitu saya Nadia Julia. Saya Nino Kayam. Dan ada Kak Astari. Amit dulu kita retuma lagi minggu depan. Bye bye Qbers. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Weочка, everyone. In capi. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton